Halo guys, welcome back to my channel Jumpa lagi dengan Ari disini Di video kali ini guys Aku mau ngajak kalian ikutin kegiatan aku hari ini Jadi sekarang sudah jam setengah Sebelas Pagi gitu guys Aku kok pengen Makan yang seger-seger berkuah Gitu, tadi sempat lihat di TV Kayaknya Hotpotan gitu enak ya Tapi aku gak punya hotpotnya Nanti akan aku buat Pakai wajan atau apalah gitu Pokoknya sekarang aku mau beli bahan-bahannya Di pasar perembang Yuk stay tune aja Sudah sampai di tempatnya Dan ini pilihan bakso-baksonya Wow, mantep Mbak, aku mau Ini apa mbak? Ekrol Ini dimsa atau pangsit? Dimsa Dimsa meh satu Satu mbak Satu mbak Mau tak rata nih Atau biji Mau tak rata nih gitu lho mbak Ini ini apa? Ini cikam tohu Ya, cikam tohu ini satu Terus Ini apa mbak? Ekadu Ekadu ini apa jadu ini? Ekadu itu adunan ayam Luar itu kebang tohu Oh, sama kebang tohu ini ya Oh, ini bagus Ini krep ya? Iya Krepnya satu aja segede gila mbak Ini bakso ikan ya? Bakso ikan Dua boleh Bakso ikan nih Ini ikan juga Tapi warnanya sing pink Oh, udang Udangnya satu Ini juga satu Ini ada jamur ya mbak ya Ini apa mbak? Itu otak-otak terkiri Satu boleh dia Otak-otak terkiri Yang bakso gede ya apa? Gakso udang goreng Gakso udang goreng Ini ya mbak? Gue hot potan gitu Ini ada lho Ini lumayan akeh ya Oh ya Gakso udang yang murah Ini cili-cili yang murah Ini 1.500an 1.500an Yang ini? Ini daging sapi 1.700 1.700 Daging sapi Daging sapi aja dua Emang gak wis? Belum Apa ini? Salmon birau? 4.000 Salmonnya satu Nah ini satunya berapa? Ya gue sini nih satu Oke Sudah Sayurannya Pakai ini ya Tuh Belinya di ibu ini Nah untuk bahan-bahannya hot potan Sudah aku siapkan Dipiring ini Oke saatnya memasak Nah untuk langkah yang pertama Aku akan menumis bawang putihnya dulu guys Tambahkan secukupnya minyak Akan aku masukkan bawang putihnya Sebanyak dua siung ini guys Ditumis Sampai berbau heru dan layu Nah sudah kecoklatan seperti ini Tandanya sudah matang ya guys Kemudian Kita tambahkan Sebanyak 500 ml air Atau 500 cc ya Ini aku menggunakan ukuran cc Nah sekarang akan aku masukkan Perbaksuannya Pangsi dan lain-lainnya ya guys Bismillahirrahmanirrahim Kemudian disini aku memakai mie kuning Sudah aku rebus terlebih dahulu Biar cepat matangnya gitu Jadi gak perlu nunggu lama Bumbu-bumbunya simple aja guys Totole setengah sendok makan Garamnya sepertempat sendok makan saja Kita masukkan sayurannya Semuanya saja Nanti kalau yang bagian bawah ini Sudah melunak Kita akan aduk ya sayurnya Oke yang terakhir Karena sayurnya sudah melunak Akan aku tambahkan Cabai irisnya ya guys Nah ini dia penampakannya Sekarang akan aku matikan kompornya Dan kita akan makan Taraaa Sekarang saatnya Makan dan review Disini aku sudah punya sendok sama garbu Dan juga mangkok kecil guys Ditemani dengan Es teh ala ba'ari Bismillahirrahmanirrahim Mantep Aku mau ambil Bakso dan lain-lainnya dulu Akan aku Icipik kuahnya Bismillahirrahmanirrahim Wah Seger banget guys Kuahnya Berhasil Taruh disini Ini bakso nya Ditambah cabai Kemudian sayurnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Enak banget Apalagi kalau kalian doyan pedes guys Ini tuh pas banget Dan cocok banget Dimakan siang-siang kayak gini Bismillahirrahmanirrahim Bakso nya Akan aku ambil kuahnya ya Akan aku seruput Bismillahirrahmanirrahim 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 Wah Segar sekali Aku makan sayurnya ya Bismillahirrahmanirrahim Bakso-bakso nya ini Hanya 30an ribu saja Kemudian mie goreng Satu bungkus Dan juga sayurnya Tadi aku beli sebanyak 5 ribu Ditambah bumbu-bumbu gitu Jadi totalnya itu Kalau kita bikin sendiri Ya sekitar 40 sampai 45 ribu guys Worth it banget Ingat kalian harus cobain Makan seperti ini Bikin sendiri Review sendiri Kenikmatan yang luar biasa Lanjut makan lagi ya Wow Ini pangsitnya guys Sekarang aku akan makan ya Bismillahirrahmanirrahim Bener-bener enak Luar biasa Mie nya Dimasukin ke Kuahnya Enak banget Untuk mie nya ini Aku pakai indomie Tapi bumbunya Nggak aku pakai guys Bumbunya hanya cati saja Totoleh dan garam Serta bawang putih Bismillahirrahmanirrahim Nah sekarang aku akan Cobain Ini Ini isinya Daging ayam gitu Dicampur tahu Kayaknya Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Enak banget Worth it Bener-bener worth it ini guys Di toko nya cilina Worth it banget Bener-bener worth it Bakso udangnya tuh Warnanya merah Bismillahirrahmanirrahim Hmm Enak kok Bakso sapi nya Hmm Allah Nggak bisa berhenti makan nih Gimana Bener-bener indul surindul Tak kundul-kundul Munah Kayak si inces itu Hmm Bakso ikan nya Hmm Wah Nggak perlu jauh-jauh Beli ke mal Cukup kita bikin sendiri Di rumah Sudah nikmat Luar biasa ya Hmm Oke Aku akan makan ini Secara perlahan-lahan guys Yang penting kalian sudah tahu Harganya Tempatnya belinya Dimana dan rasanya Yang penting Mak news Terima kasih sudah mengikuti vlog aku hari ini Thanks for watching See you in the next video And bye-bye guys Terima kasih Bye-bye guys 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 Terima kasih.